Intro Berhasil boyong ribuan lawan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK Komisi 1 di BD Tenggoleng nilai kinerja badan kepegawaian daerah atau BKD membuaskan Terlebih BKD juga menunjukkan terobosan baru terkait ASN yakni MOU terhadap mereka yang disekolahkan pemerintah agar kembali lagi ke Tenggoleng Wakil Ketua Komisi 1 di BD Tenggoleng Guswan Tomiyotekan sesuai hasil evaluasi kinerja Komisi 1 di BD Tenggoleng terhadap BKD Diketahui jika pada tahun 2023 tidak ada sisa lebih pembiayaan atau silpa Hal ini menunjukkan bahwa BKD telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif dan efisien Di sisi lain usulan formasi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN baik pegawai negeri sipil atau PNS maupun PP3K yang diajukan BKD juga disetujui semua oleh kemenpan RBI Lebih lanjut Gus Wanto menjelaskan BKD telah memastikan bahwa kebutuhan P3K dan ASN di Kabupaten Tenggoleng akan terpenuhi di tahun 2024 ini Tahun ini Pemkap Tenggoleng mendapatkan kuota 100 luarungan CPNS dan sekitar 2 ribuan kuota untuk P3K Luarungan P3K ini terdiri dari tenaga teknis, guru dan perawat BKD juga memastikan bahwa sisa P3K dari tahun 2023 akan terpenuhi di tahun 2024 BKD telah memberikan jawaban bahwa di anggaran tahun 2023 ini terkait dengan P3K maupun kebutuhan-kebutuhan dari Terenggalek Ternyata semua sudah terjawab satu terkait dengan P3K Ternyata semua sudah tercover sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pengajuan di menpan melalui formasi yang diminta oleh Kabupaten Terenggalek Di tahun 2024 ini juga membutuhkan tenaga-tenaga yang proporsional ASN kita Tadi diberikan salah satu formasi bahwa Terenggalek dapat 100 ASN yang akan dilaksanakan di tahun 2024 Dan P3K insya Allah mencapai 2 ribu sekian Calon yang akan ditetapkan menjadi P3K di tahun 2024 terdiri dari teknis sekian puluh, sekitar 70 sekian Terus guru sekian, perawat sekian Dan juga ada salah satu kemajuan satu tahap bahwa BKD telah menggunakan sistem sekarang ini Bagi ASN ini harus melaksanakan MOU bagi orang-orang yang disekolahkan oleh pemerintah daerah Disekolahkan, satu contoh dokter spesialis Apamanya disekolahkan itu ada MOU yang harus kembali ke wilayah Kabupaten Terenggalek Di tahun 2024 ternyata banyak juga yang purna bakti ya Tadi ada 5, insya Allah ada 5 OPD yang ini direncanakan purna bakti Tadi kami minta pada penjelasan saudara Sekdin BKD bahwa insya Allah itu menunggu kebijakan-kebijakan dari Mendagri Gus Wanda tidak menambahkan saat ini BKD juga telah meningkatkan sistemnya Yaitu telah mewajibkan ASN yang disekolahkan oleh pemerintah daerah untuk membuat MOU Tujuannya untuk memastikan agar ASN yang disekolahkan oleh pemerintah daerah Akan kembali ke Kabupaten Terenggalek setelah menyelesaikan studinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!